Selamat pagi, siang, sore, malam Tergantung kalian yang menonton video ini Pada waktu kapan Perkenalkan nama saya Abi Di samping ini teman saya Dhani Ini merupakan video pertama kita Kita bakalan sharing tentang wedding Karena pekerjaan kita di wedding Lumayan cukup lama Cukup lama dan cukup baru juga sih Iya bisa dikatakan gitu Dibilang baru gak juga Berang lama, belum juga Kita bakalan sharing tentang wedding Apa sih persiapan buat wedding Bagaimana sih biar acara kita Lancar, aman Sesuai dengan impian pernikahan kalian Gimana Dan? Siap ya? Siap Siap Oke Oke dan pertama apa? Hal yang pertama kali mesti disiapin untuk wedding apa? Nawa itu atau niat Niatnya oke Pertama kali itu niat teman-teman Yang jelas pasti harus ada niat ya Niatnya itu suatu ibadah Suatu ibadah Oke ibadah Kedua Materi Bukan nyalon ya Iya sih sebenarnya Soalnya kenapa saya sedikit nyalonnya Saya masih Oh masih jomlo Oke Nanti ada keterangan Nomor handphone, instagram, facebook Masih jomlo Come on baby Sedikit termu lah ya Oke yang pertama tadi niat dan Yang kedua apa? Pasangan Pasangan Jodoh ya Kalau udah ada jodoh nggak bisa berarti? Iya nggak bisa ya Oh masih jomlo kawan-kawan Oke oke masih jomlo Next Yang ketiga apa? Budget Oke yang ketiga apa teman-teman Biaya ya Biaya foto pernikahan ya Iya Yang keempat Selanjutnya itu adalah lokasi Lokasi Si pesta wedding party nya Oke Dari budget itu Kita bisa tahu pesta kita Mesti di rumah Iya Di gedung Di taman Atau yang gimana ya Iya Soalnya budget ini Sesuai dengan Budget Oke Oke Abis budget Tadi lokasi Lokasi Oke setelah budget itu Tentukan dimana-dimana ya Oke lokasi Tergantung budget lagi dong Kembali lagi Kembali lagi Oke lokasi Setelah itu apa ya? Dokumentasi Dokumentasi Oke teman-teman Yang nggak kalah penting Dokumentasi Soalnya kenapa dokumentasi Karena suatu dokumentasi itu sangat penting sekali Karena kenapa Itu adalah yang mengabadikan Momon-momon indah kita Dari prawedding Dari siraman Dari lamaran Sampai akad dan resepsi Semuanya diabadikan Sama dokumentasi So bagi teman-teman yang ingin Diliput sama Wedding party-nya Jangan cari Yang Maaf Yang Yang gimana-gimana Yang sangat-sangat profesional Dicari dulu portfolio-nya Dicari dulu di IG-nya Ataupun di Facebook-nya Atau di social media-nya Gimana kualitas aslum Dokumentasinya Baru pilih yang terbaik Gitu Oke Berarti Mesti decay point juga ya Pastinya Portofolio-nya gimana Terus Pengalaman kerja-nya gimana Telah berapa tahun Ada pengalaman buruk gak Benar-benar Soalnya dokumentasi ini Yang bakalan dilihat Seumur hidup ya Benar sekali Oke Dokumentasi itu gak kalah penting Itu yang paling penting sih Sebenarnya Menurut Dhani sih Oke menurut Dhani itu Yang paling penting itu Dokumentasi Keempat Keempat Lebih sih dari empat ya Apa ya Kelima Kelima apa ke enam gak tahu Iya Terus selanjutnya Selanjutnya apa Rias pengantinnya juga Rias pengantin Atau bridal Oke Make apartisnya ya Benar Oke Terus juga Sama cateringnya juga Oh catering Cateringnya juga Terus Catering pembawa acaranya Pembawa acaranya MC-nya Karena segala sesuatu acara itu Tergantung sama MC-nya Gimana dia membawakan acaranya Yang meriah atau tidaknya Tergantung sama MC-nya Berarti hidup atau gak suatu acara itu Tergantung MC ya Ya benar sekali Oke Lanjut Next Oke Setelah itu Baru berkecebung di wedding organizer Dia yang menyusut acaranya Gitu Oke Setidaknya kita Tahu dulu ya Apa yang mesti kita siap-siapin Terus kita lari ke vendor berarti ya Ke vendor ya Ke vendor Misalnya kalau memang teman-teman gak mau report Teman-teman bisa pakai WO Yang bisa ngurusin semuanya Kuncinya sih Percaya sama WO-nya Ya itu tadi mungkin Dilihat portfolio WO-nya juga Terus dari WO-nya itu Bisa dilihat Siapa yang make up Baju-bajunya gimana Gedungnya gimana Terus Dokumentasinya gimana MC-nya gimana Next Next Nanti kita bakalan Share Oke Next Di video selanjutnya Kita bakalan ngebahas Step-nya Step-nya Dari Bias pengantin itu Apa aja sih yang dibuat MC itu Runtunan acaranya gimana Dokumentasi gimana Terus Apalagi dan gedungnya mesti gimana Dekornya gimana Benar Yang pasti Gini Nikah itu Tidak susah Nikah itu Tidak juga gampang Kembali ke niat temen-temen Sebenarnya bukan faktor biaya Tapi Temen-temen punya niat Atau tidak Pasti yang dibuat ibadah Karena menikah itu Mengayakan Benar Mengayakan apa aja Banyak Banyak Next video ya Bisa dijelaskan di Video selanjutnya Oke Jangan lupa Like Comment And Subscribe Oke Sampai jumpa